Hai guys, balik lagi dengan Gita. Jadi hari ini spesial banget buat kalian yang pengen punya HP flagship. Jadi kita udah punya rekomendasi nih HP-HP flagship yang pastinya masih keren banget buat dimiliki di tahun 2020. Apalagi makin worth karena harganya turun banget nih dari harga awal rilisnya dulu. Karena belanja barang elektronik dari berbagai brand ternama dan terpercaya ya cuma di Shopee. Mulai dari handphone, aksesoris, elektronik rumah, PC, laptop, sampai fotografi semuanya ada di Shopee. Official store dari berbagai brand elektronik semuanya juga ada di Shopee Mall. Apalagi nih di Shopee sekarang udah banyak banget star seller yang terpercaya ada di sana nih. Selain kualitasnya bagus-bagus dan sellernya terpercaya, kalian bisa dapetin voucher cashback elektronik dan yang pastinya gratis ongkir. Kamu lebih hemat nih. Jadi langsung aja kalian ke Shopee elektronik murah, linknya ada di bawah nih di deskripsi. Oke guys, jadi buat rekomendasi yang pertama ada OPPO Reno 10x. Jadi dia itu bisa nge-zoom sampai 10 kali. Jadi OPPO ini selain buat menonjolkan kemampuan kameranya, dia itu punya desain kamera depan yang keren banget. Jadi ini 16MP ya kamera depannya. Jadi kalau misalnya kita mau selfie, langsung muncul pop-up kamera yang bentuknya kayak sirip hiu kayak gini. Jadi OPPO itu namainnya Sharkfin Pop-Up Camera. Jadi keren banget nih buat di tahun 2019 lalu. Sharkfin pop-up camera ini selain buat alasan estetika, jadi ini sebenernya karena OPPO Reno 10x ini punya layar AMOLED yang lega banget. Jadi tanpa tompel dan juga tanpa poni. Kayak gini, bersih banget kan? Untuk menunjang fotografi, kamera belakang utama 48MP juga hadir di HP ini. Menggunakan sensor dari Sony IMX586, ditambah lensa tele 13MP yang support 5x optical zoom dan 10x hybrid zoom. Serta adanya kamera ultrawide sebesar 8MP. Dari tadi kayaknya aku ngomongin desain sama kamera deh. Sekarang kita ke dapur pacunya. Reno 10x ditenagai Snapdragon 855. Pemakaian daily jelas udah cukup banget. Buat main game HD juga udah pasti bisa. Varian RAM dan storage-nya yaitu 8GB dan 128GB. Baterainya juga lumayan besar, 4065 mAh. Pengisiannya juga cepat, 20W menggunakan OPPO VOOC 3.0. Mungkin bisa kalian pertimbangin sih. Karena OPPO Reno 10x ini awal Desember 2019 kemarin dijual di harga 13 juta. Tapi sekarang kalian bisa dapetin di Shopee mulai dari harga 6 jutaan aja. Bisa kalian pertimbangin deh. Di rekomendasi yang kedua ada iPhone 8. HP flagship dari Apple keluaran tahun 2017. Ya walaupun sebentar lagi iPhone 12 bakal rilis sih. Tapi iPhone 8 ini masih worth dan keren banget buat dimiliki. Buktinya aja iPhone SE 2020 desainnya ngadaptasi dari iPhone 8 nih. Berarti keren dong. Apalagi buat kalian yang doyan banget sama HP compact. Jadi gampang banget kan ngoperasiinnya cuma pake satu tangan aja bisa. Nah layarnya iPhone 8 ini dia itu sebesar 4,7 inci. Udah gitu dilengkapi teknologi retina display. Ya udah canggih dong. Tapi kalau buat kalian yang gamer memang agak kurang sih. iPhone 8 ini ditenagai Apple A11 Bionic berfabrikasi 10nm. Masih menjanjikan karena bakal diupdate terus nih iOSnya. Makanya sekarang di iPhone 8 ada fitur-fitur baru tambahan kayak NFC sama pengisian 15W yang juga support wireless charging. Kamera belakangnya cuma satu atau single 12MP. Dan kamera selfie-nya 7MP. Walaupun begitu, kamera iPhone udah jelas natural banget tanpa efek beautify. Storage-nya 64GB. Udah pas banget lah buat daily use. Buat kirim-kirim email kerjaan dan juga chattingan. Kalian inget gak? Awal pertama kali iPhone 8 ini rilis di Indonesia. Harganya hampir 12 jutaan. Tapi sekarang kalian bisa milikin iPhone di Shopee mulai harga 7 jutaan aja. Lagi-lagi aku mau ngingetin nih sebelum lanjut ke gadget selanjutnya. Karena belanja barang elektronik dari berbagai brand ternama dan terjamin lagi-lagi ya cuma di Shopee. Selain kualitasnya bagus-bagus dan udah banyak banget star seller yang terpercaya. Kamu juga bisa dapetin voucher gratis ongkir dan voucher cashback elektronik. Nah kurang apa lagi nih. Makanya langsung aja ke link yang ada di bawah buat Shopee elektronik murah. Rekomendasi yang ketiga nih. Ada HP flagship alias mantan flagship dari Samsung keluaran tahun 2018. Ya 2 tahun yang lalu. Ada Galaxy S9+. Cukup panjang sih penjelasannya kenapa S9 ini masih worth banget buat dimiliki di tahun ini. Pertama jelas dari desain layarnya. Karena desain layar S9 ini di kedua sisinya itu melengkung kayak gini. Jadi kelihatan lebih premium. Ditambah lagi layarnya itu udah Super AMOLED khas Samsung. Jadi dia memberikan warna yang lebih tajam dan juga resolusi yang pas banget buat dimata. Lebih manjain mata gitu. Plus ditambah fitur-fitur kayak SDR10 dan juga punya layar yang resolusinya bisa sampai tinggi banget nih. Sampai 1440 x 2960 pixel. Jadi gede banget kan. Nah menjadikan pengalaman multimedia kita di handphone itu jadi kerasa maksimal banget. Cocok buat daily use, bahkan buat main game berat. HP ini ditenagai chipset buatan Samsung sendiri yaitu Exynos 9810 yang berfabrikasi 10nm. Sekarang HP ini juga udah bisa ngerasain OS Android 10 terbaru dengan tampilan One UI 2.1. Ada minusnya nih soal baterai. Maklum kapasitas baterainya gak terlalu besar. 3500 mAh dengan fitur pengisian cepat 15W. Tapi ada plusnya juga karena support wireless charging. Untuk urusan fotografi, S9 Plus dilengkapi setup multi lens. Pakai dua lensa yang sama-sama beresolusi 12MP. Dengan dukungan OIS nih biar lebih stabil. Hebatnya, kedua kamera tersebut juga multifungsi sebagai lensa tele yang support 2x optical zoom. Di bagian depan sebenernya juga ada dua lensa nih. Pertama untuk selfie sebesar 8MP. Yang kedua, ada lensa 2MP yang fungsinya untuk fitur iris scanner. Awal pertama kali Samsung Galaxy S9 Plus diperkenalkan di Indonesia. Buat varian RAM 6GB dan storage 64GB-nya dihargain seharga 13 juta nih. 12.999.000. Nah sekarang kamu bisa dapetin harga terbarunya di Shopee mulai dari 7 jutaan aja. Rekomendasi yang keempat alias yang terakhir nih. Ada Huawei Mate 30 Pro. Dari desainnya aja udah keliatan berkelas dan premium banget. Jadi Huawei Mate 30 Pro ini awal-awal rilis memang dia tuh punya desain yang beda banget dari kompetitornya. Terutama buat layar curve-nya dan juga modul Oreo buat kamera belakangnya. Di saat semua kompetitor, dia itu menggunakan modul persegi panjang buat kamera belakangnya. Sayang di sayang sih, Huawei Mate 30 Pro ini kayak udah kehilangan jiwa aslinya. Yaitu GMS bawaannya. Alias dia itu nggak bisa akses layanan Google. Tapi perlahan tapi pasti, Huawei Mobile Service itu udah mulai mengembalikan beberapa aplikasi yang bakal sering kita gunakan di Indonesia. Sama halnya dengan Apple dan Samsung, Huawei juga membenamkan chipset buatannya sendiri di hape ini. Yaitu Kirin 990 dengan fabrikasi 7nm. Kamera memang jadi nilai lebih nih buat Huawei Mate 30 Pro. Hasil jepretannya udah bukan kelas fotografi kasual lagi. Tapi bener-bener berasa profesional fotografi aja. Gimana enggak? 2 dari 4 kameranya aja punya resolusi 40MP. Yang menggunakan optik dari Leica. Ditambah, adanya fitur super slow-mo 7680 fps. Yang membuat kita mampu melihat sebuah momen dengan nuansa yang sangat dramatis. Kameranya sih memang nggak perlu diragukan lagi. Kualitas kamera depan 32MP-nya ini juga nggak kalah cakep banget. Hasilnya natural dan kalau mode HDR-nya dinyalain, detail fotonya tuh jadi lebih maksimal lagi. Hape ini juga ditunjang dengan kapasitas baterai yang terbilang besar, yaitu 4500 mAh. Yang didukung pengisian super cepat 40W. Dan fast wireless charging 27W. Huawei Mate 30 Pro awal pertama kali diperkenalkan di Indonesia nih. November 2019. Untuk varian RAM 8GB dan storage-nya 256GB. Itu dijual seharga 12,5 jutaan. Tapi sekarang kamu bisa dapetin di Shopee mulai dari harga 9,5 juta aja. Oke guys, terakhir nih sebelum closing. Jadi aku pengen ngingetin lagi kalau belanja barang elektronik dari berbagai brand ternama. Ya cuma di Shopee. Udah pasti terjamin. Kualitasnya bagus-bagus. Udah banyak star seller yang terpercaya. Udah gitu kamu bisa hemat juga karena bisa dapet voucher gratis ongkir dan juga voucher cashback elektronik. Langsung aja nih ke link yang ada di bawah buat Shopee elektronik murah. Oke guys, terima kasih banget yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga buat nampir ke Shopee. Karena di Shopee ada Shopee elektronik murah. Jangan lupa belanja nih guys. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.